Saudara pandemi COVID-19 tidak menyurutkan mobilitas warga untuk berlibur saat Natal dan Tahun Baru. Satu hal yang dikhawatirkan adalah melonjaknya kasus aktif COVID-19 usai liburan. Penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi yang tinggal selangkah lagi tentu tidak akan berjalan efektif tanpa konsistensi kedisiplinan baik masyarakat maupun pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Sepuluh bulan pandemi membatasi pergerakan masyarakat Indonesia. Warga tak hanya rindu aktivitas luar ruang namun juga liburan. Warga beramai-ramai meninggalkan ibu kota di libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sejumlah destinasi wisata padat di libur akhir tahun. Tersedikit pula warga yang terlihat mengabaikan protokol kesehatan seperti melepas masker dan berkurumun. Angka kasus positif corona masih tinggi. Tapi nyatanya minat masyarakat untuk berlibur di tengah pandemi juga tinggi. Jurubicara Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan tanpa disadari warga dari daerah resiko tinggi kasus corona berpotensi membawa penyakit saat berlibur. Perjalanan memang tidak selalu berbahaya namun orang yang berasal dari daerah dengan risiko transmisi tinggi berpotensi membawa penyakit ke daerah yang mereka tuju. Hingga 3 Januari 2021, angka corona di Indonesia bertambah lebih dari 6.000 kasus membuat total kasus corona nasional menjadi 765.350 kasus. Meski demikian, angka kesembuhan juga naik lebih dari 6.000 orang. Sementara total kasus kematian akibat virus corona menjadi 22.734, naik 179 kasus. Kementerian Kesehatan menjelaskan Indonesia butuh waktu sekitar 15 bulan untuk program vaksinasi COVID-19. Prioritas pertama vaksin nantinya adalah 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta pelayan publik di 34 provinsi. PT Bio Farma mulai mendistribusi 3 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia. Indonesia membutuhkan waktu 15 bulan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan dimulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Tentunya kami menyampaikan bahwa apa yang dimaksud Pak Menteri bahwa 3,5 tahun itu adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri berkomitmen untuk melaksanakan vaksinasi ini mulai dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Dalam proses distribusi, vaksin akan dijaga pada suhu tertentu agar terjamin kualitasnya. Proses vaksinasi COVID-19 tahap pertama masih menunggu izin penggunaan darurat dari badan POM. Vaksin akan kita distribusikan ke 34 provinsi. Distribusinya melibatkan seluruh pihak, tidak hanya Bio Farma sebagai disibul butor, tetapi juga nanti melalui provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas. Sehingga nanti perjalanan vaksin dari Bio Farma sampai puskesmas ini berjalan dengan baik. Semua rantai dingin di 2 sampai 8 derajat, insya Allah kita sudah siap. Sehingga vaksin nanti yang akan digunakan di masyarakat benar-benar terjamin, mutu, dan kualitasnya. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan terbagi dalam 2 tahapan. Pertama, untuk tenaga kesehatan dan pelayan publik pada periode Januari hingga April 2021. Vaksin menjadi salah satu tumpuan mengendalikan pandemi, tapi vaksin akan berjalan efektif jika masyarakat secara disiplin mematuhi protokol kesehatan.